Kompas yang kembali hadir untuk Anda Saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Saudara Golkar dan Koalisi Indonesia Maju kini sedang mencarikan pasangan yang pas untuk Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur Jakarta. Sementara Anies Baswedan masih berharap partai-partai pengusungnya untuk tidak balik badan mendukung calon lain di Pilgub Jakarta. Langkah Ridwan Kamil, politikus Golkar yang mantan Gubernur Jawa Barat bertarung di Jakarta makin mulus. Menjelang akhir pekan, RK panggilan Ridwan Kamil menemui Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di rumah dinasnya sebagai Menko Perekonomian. Di istana negara, usai menemui Presiden Jokowi Dodo, Erlangga menyatakan tengah mencarikan pasangan RK di pemilihan Gubernur Jakarta. Erlangga bertekat-teki dengan menyatakan sang calon wakil RK adalah sosok berinisial S. RK yang kini tengah dirancangkan jalan politik yang di Jakarta oleh Kuala Jawa Barat. Kualisi Indonesia Maju masih berdiplomasi tentang pencalonannya. RK mengirim pesan tak sudi melawan kota kosong. Jawa Barat mencintai Jawa Barat dengan segisinya. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan segisinya. Termasuk Jack, termasuk Sija, termasuk apa. Itu mah rumus, apa ya, tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah, ya. Melawan delapan pasang, mekanisme demokrasi. Melawan independen, mekanisme demokrasi. Ada kota kosong, mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya, saya nggak suka. Nasib RK yang kini mulus jalannya di Jakarta berbeda dengan Anies Baswedan, karibnya selama ini. Anies yang tadinya bakal calon gubernur terkuat, kini sinyalnya maju di Jakarta menipis. Partai Koalisi Pengusungnya memberi sinyal balik badan dari mendukungnya, kini tak lagi mendukungnya di Pilgub Jakarta. Hal ini terjadi karena Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera dirayu bergabung di Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada 2024. PKB terutama, yang makin mesra belakangan dengan Gerindra, motor Koalisi Prabowo-Gibran. Terakhir, di rumah dinasnya, Prabowo bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Apa? Ya, ini terus kita, kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fiksi gabung ya, Pak? Sama timurus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang, saya diundang Muktamar PKB. Ya? Oke? Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Rayuan Koalisi Pemenang Pilpres memberi sinyal pecahnya Kongsi Anies Muhaimin yang bersatu di Pilpres 2024. PKB yang awal-awal memberi rekomendasi buat Anies Maju di Jakarta, kini berbeda arah. Tak cuma PKB, demikian juga Nasdem dan juga PKS. Namun kalau kita lihat kerana kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara ofisial tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik. Karena kita akan membangun banyak titik temu, banyak kebutuhan untuk saling support dalam menggenapi tiket untuk kita bisa berlayan. Anies tak mau ambil pusing dengan sinyal balik badan ketiga partai. Waktu 40 hari dari PKS itu pernyata benar nggak sih, Pak Mas Anies? Tidak mau berbantah. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Dalam survei Litbang Kompas pada Juni lalu, Anies adalah yang terunggul dibanding dua lawan beratnya yang sama-sama mantan gubernur. Yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Ridwan Kamil. Tapi kenyataan belakangan berbeda 180 derajat dari survei. Anies sulit mendapat kendaraan maju di Pilgub Jakarta. Sementara RK mulus maju di Pilgub Jakarta. Dan Ahok kini menunggu PDI Perjuangan mendapatkan tiket 22 kursi DPRD Jakarta atau 25 persen suara Pilek DPRD Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.